Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube saya dan pada video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial yaitu bagaimana cara mengatasi ruang penyimpanan internal hp android cepat habis padahal kita tidak download aplikasi, tidak pernah download video ataupun game dan lain-lain ya teman-teman namun setiap hari, makin hari ruang internal hp kita semakin menyempit alias makin hari makin habis nah apa solusinya dan bagaimana cara mengatasinya baik disini akan saya sebutkan dulu penyebabnya ya teman-teman yaitu penyebabnya adalah aplikasi bawaan yang ada di hp kita itu sendiri nah disini aplikasi kita atau aplikasi yang kita install di hp android kita ini semakin hari semakin besar ya teman-teman alias penyimpanannya semakin banyak nah seperti ini disini contohnya adalah 2 recorder ini 97 MB kemudian email ada 100 MB, excel ada 300 MB nah disini kita bisa terlebih dahulu untuk menghapusnya ya teman-teman contohnya seperti ini kita akan hapus excel nah disini kita hapus penyimpanannya kita hapus memori ya teman-teman bukan hapus data kita cukup hapus memori kita lihat excel nah ini ya teman-teman oke kita bisa untuk menghapusnya terlebih dahulu nah disini kita juga bisa hapus data ya teman-teman atau mungkin yang sudah kita tidak kita butuhkan nah kita bisa hapus untuk aplikasi-aplikasi yang tidak kita butuhkan lagi data-datanya ya teman-teman oke itu yang pertama karena aplikasi yang ada di hp kita ini semakin hari semakin besar MB nya nah disini juga penyebabnya adalah karena aplikasi kita itu kita setel dengan update otomatis ya teman-teman jadi kalau aplikasi ini waktunya terupdate maka aplikasi ini akan update secara otomatis dengan begitu penyimpanannya juga akan semakin besar seperti 19 MB ini akan mungkin bisa jadi 30 MB atau 40 MB ya teman-teman seperti disini juga ada aplikasi-aplikasi lain nah seperti piece art ini sampai 400 MB nah mungkin setelah di update secara otomatis bisa mencapai 600 sampai 700 MB ya teman-teman nah ini yang membuat memori internal kita semakin hari makin habis padahal kita tidak update kita tidak install aplikasi baru nah bagaimana cara menghentikan supaya aplikasi ini tidak update terus secara otomatis dan tidak mengurangi penyimpanan internal secara besar-besaran kita bisa masuk di bagian playstore ya teman-teman oke disini kita masuk di bagian playstore kemudian setelah terbuka playstore seperti ini kita ketuk di bagian akun playstore yang ada di kanan pojok atas ya teman-teman oke seperti ini kemudian setelah terbuka seperti ini kita masuk di bagian setelan baik setelah terbuka setelan seperti ini kemudian kita masuk atau kita ketuk bagian preferensi jaringan yang nomor 2 ini ya teman-teman oke kita ketuk preferensi jaringan nah kemudian kita ketuk di bagian update otomatis aplikasi nah ini ya teman-teman nah ini ketemu jawabannya ya teman-teman kenapa setiap hari memori internal kita cepat habis padahal kita tidak install aplikasi baru itu karena aplikasi-aplikasi yang kita install terdahulu atau yang masih ada di hp kita ini semakin hari semakin besar MB nya karena update secara otomatis nah supaya tidak semakin hari semakin besar MB nya dan tidak update otomatis maka kita ketuk di bagian paling bawah yaitu jangan update otomatis aplikasi nah kita ketuk seperti ini kemudian kita ketuk selesai ya teman-teman nah dengan begitu aplikasi yang ada di ponsel kita tidak akan update secara otomatis dan kita bisa memilih aplikasi mana yang akan kita update ya teman-teman jadi semuanya tidak langsung update bersamaan secara otomatis yang itu membuat penyimpanan internal hp android kita cepat habis padahal kita tidak pernah install aplikasi-aplikasi baru di hp kita oke itu ya teman-teman untuk informasi bagaimana solusi mengatasi ruang memori internal hp android cepat habis terbaru 2022 oke sekian terima kasih sudah menonton video ini kalau kalian suka dengan tayangan ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya ucapkan terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya